Halo Halo teman-teman kembali di channel itu aku Dimi instan kali ini saya sudah buka dua market selamat menikmati 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 TDR58GB di Redex 12 yang sudah bongkar tadi рc qui yang ada ini ada buku manualnya yep buku manualnya buku manual doang ini bahasa china dan bahasa inggris di dalamnya kemudian tutup saja dust nya kondisi dust nya pun saya rasa cukup terawat biasanya tidak ada probiotan rusakan di dust nya cukup terawat dust nya ini kemudian disini tulisannya tulisan Cina guys ya berarti video ini langsung dari Cina guys kayaknya dari Cina ya oke itu aja untuk dosnya saya rasa dosnya mulus ya guys ya mulus hanya ada gorosan-gorosan ini karena mungkin tumpukan dos ya guys ya spesifikasinya pun tulisan Cina guys ya spesifikasinya pun tulisan Cina oke dan inilah dia unitnya guys GTX lagi Radeon RX 598 GB yang fisiknya seperti ini VGL bekas yang kondisi yang menurut saya cukup mulus guys cukup mulus dari tulisan Phantom gamingnya disini terus ada empat delapan pin power ya dia pakai delapan tambah 6 pin power beda sama yang RX 580 dia pakai delapan tambah 6 pin power ini dia cuma pakai delapan pin power aja guys kemudian di belakangnya mulus ini saya kasih ke dekat ya bentukan belakangnya seperti ini ada backplate nya guys ya mantap dia punya backplate terus backplate nya pun mulus ya biasanya tanpa goresan hanya ada putih-putih disini tinggal dilap terus ada ini ada segelnya sudah terbuka guys ya karena sudah di respasta dari si penjual tapi dalam bentuk disini masih sangat mulus guys ya ini ada tulisan Phantom gaming sini Astro ada empat slot output ya guys ya ini HDMI ini 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 HDMI ini display outputnya display oke ada tiga satu tiga display output terus ada HDMI satu üssel Play Port 1 2 3 4 display port satu HDMI hai hai oke hai 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 Podcast Astroch Phantom Gaming RX 590 8GB sudah terpasang di PC guys ya dan untuk spek PC nya disini ya masih rakitan saya yang kemarin pakai i5-6500 RAM 8GB PSD nya ada Apple SSD dan harddisk ya itu saja dan sudah saya install driver nya terinstall dengan sempurna ya guys ya enggak ada masalah pas pasang tadi langsung install driver nula driver install driver terbarunya langsung ke detek ya ini software AMD adrenalin nya dan ini GPU Z ya saya juga perlu bagi pijat ya untuk mengecek aslian dari VGA nya ini terdeteksi dengan sempurna ini AMD radian grafik memulai size 8GB blablabla dan keterangan lain-lainnya disini guys ya membuktikan bahwa VGA ini asli nah disini ada release date nya untuk VGA ini di 15 November 2018 nah disini di software bawaan AMD adrenalin ada indikator pendeteksi penggunaan fps GPU CPU clock ya guys ya tapi ini khusus untuk GPU nya guys ya dari fps nya GPU clock GPU power GPU temperatur pengutaran fan dan penggunaan RAM ya guys ya jadi nanti kalau kita main game kita langsung bisa melihat kinerja GPU nya guys sama dengan MSC Afterburner hanya MSC Afterburner dia bedanya dia bisa mengecek penggunaan RAM dan prosesor dan ya lain-lain lah sekarang kita coba untuk gaming dulu lah kita main GTA 5 kualitas gambar di very high dan resolusi 1920x1080 oke kita ke game nah kalian bisa lihat disini aplikasi AMD Android dan lain-lain ya sama seperti MSC Afterburner saya sekalian tadi dia bisa mengeluarkan penggunaan fps GPU GPU clock sampai powernya sampai 227 Watt temperaturnya di 70 derajat Celcius GPU fan VRAM dan ini penggunaan RAM memory nya dan ini penggunaan CPU di 90% dan ini penggunaan fps nya pun di 50-an gc60 paling tinggi tadi naik juga sampai 60 lebih berikutnya saya coba main Genshin Impact guys saya uji coba guys ini ya kita cuma uji coba di game Genshin Impact oke settingan nya disini saya kasih grafik disini high guys ya serba high 60fps oke resolusi paling tinggi ini kita kasih high saja oke pokoknya semua serba high 60fps di sini ya kata kanan lah wuhh cantiknya guys grafiknya nah disini kalian lihat ya penggunaan GPU 100% GPU clock nya di 1300 penggunaan power nya di 100 Watt waktu setiap panas GPU sudah 66 derajat terus bla 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 EPS nya sudah 60 ya karena di lock sudah 60 sepertinya aduh grafiknya ngeri pak nah jadi pilihan saya itu jatuh ke RX 590 walaupun kemarin banyak sekali pilihan RX 570, 580 590 yang ini kemudian ada RX 550 yang hemat daya tapi saya untuk seri 500 saya pincut sama RX 590 ini guys, kebetulan juga melihat harganya yang tidak terlalu jauh beda dengan RX 580 yang 4GB cuma tambah Rp 200.000 dari harga RX 580 yang 4GB tinggal tambah Rp 200.000 udah dapat yang RX 590 yang Pintom Gaming 8GB ini harganya aduh lupa sebut harganya harganya di Rp 1.240.000 pokoknya ini ini harganya saya beli dan stoknya langsung habis saya pembeli terakhir di si penjual itu dan si penjual bilang di deskripsinya di deskripsi jualan lapaknya si penjual ini disitu tertulis bahwa VGA ini bukan VGA BKs Mining katanya gitu di deskripsinya karena VGA ini bekas warnet gaming disitu tertulis bekas warnet gaming bukan bekas mining kemudian mengapa saya tidak ambil RX 580 4GB saya pikir karena mungkin walaupun tidak ada keterangan bahwa VGA itu bekas mining cuma melihat spesifikasinya dan harganya yang jauh beda dengan yang ini jadi saya ya mending ambil ini saja RX 590 yang harganya cuma di kisaran 250 ribuan perbedaannya kemudian yang berikutnya itu faktor usia dari VGA nya kalau RX 590 ini dirilis 2018 akhir tahun antara November Desember sementara kalau RX 580 dirilis 2017 di awal tahun antara bulan Mei dan April jadi usia lebih muda yang ini masih agak lebih mudah kalaupun seandainya beda 1 tahun RX 590 dan RX 580 itu beda 1 tahun lebih kemudian kalau seandainya ini bekas mining ini dirilis 2018 akhir tahun maka dipakai mining itu 2019 2020 2021 2022 berarti 4 tahun dipakai mining tapi kalau RX 580 kalau seandainya itu bekas mining dipakai dari tahun 2017 18 19 20 2021 2022 berarti 6 tahun 6 tahun itu dipakai mining kalau seandainya itu bekas mining ya guys ya jadi kalau dibayang-bayangkan bekas mining itu yang 24 jam non-stop tidak berhenti walaupun hari libur mau hari libur apapun mining itu tetap jalan kemudian karena ini seandainya bekas mining tapi ini bukan bekas mining ya kita tulis di sini keterangkatnya bekas katanya bekas X1 net itu guys katanya tapi kalau seandainya bekas mining juga ini dipakai ya kisaran 4 tahun ya saya bilang tadi 4 tahun ya itulah intinya ini lebih baru dibanding RX 580 sekir-kirak seperti itu menurut saya kalau kalian punya pendapat lain silahkan komen ya nanti berdiskusi di kolom komentar oke nah berikutnya mungkin sampai disini dulu videonya maksud saya berikutnya mungkin saya akan upgrade lagi PC saya mungkin saya ambil prosesor 7500 ya guys oke sampai dulu videonya kita lanjut lagi see you next time jangan lupa like, komen dan rakit PC selamat menikmati Terima kasih.